Intro Tiga pelaku penyalah guna narkoba jenis tembakau gorilla diungkap saat reskrim pores Buleleng Modusnya pelaku memesan barang haram ini secara online, kemudian pesanan tersebut diantar melalui jasa pengiriman paket Ketiga pelaku adalah Madi Jeki, Suarimbawo Putrawan alias Jeki, warga dari desa Kalibukbuk Buleleng Kemudian Panji Setiawan alias Panji, warga desa Pemaron Buleleng Dan Kade Wisnu, Suryaputra alias Wisnu, warga yang tinggal di dusun Banga Desa Panji, kejamatan Sukusad Buleleng KBO Satres Narkoba Pores Buleleng, Ibtu Koyerel Anansoleh menjelaskan ketiga pelaku diciduk di dua lokasi berbeda Pertama, Madi Jeki ditangkap Senin 18 Oktober sekitar pukul 13 lewat 45 Wita Kala itu polisi mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket diduga narkotika melalui salah satu jasa pengiriman Dari informasi itu, anggota melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan satu jasa pengiriman barang di Singeraja Anggota melakukan pembuntutan terhadap kurir yang mengirim paket ke sebuah rumah di desa Kalibukbuk Setelah paket diserahkan, anggota langsung mengamankan si penerima paket yakni Jeki Dari pengeledahan, di rumahnya ditemukan tiga plastik berisi tembakau gorilla dengan berat total 14 gram Setelah melakukan pengembangan selasa 19 Oktober, petugas menangkap Panji Setiawan yang juga kedapatan mengambil paket tembakau gorilla melalui jasa pengiriman paket Dari keterangan tersangka, Panji ternyata barang haram itu adalah milik Kade Wisnu Akibat perbuatannya, kini ketiga tersangka harus mendekam di balik jeruji besi Mereka terancam di jerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun Tim Bali Ekspres melaporkan Tim Bali Ekspres melaporkan